2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mimpi Setiap anak pasti ingin mengejar mimpi Tapi bagaimana dengan anak-anak di pedalaman? Apakah mereka juga bisa bermimpi? 7, 8 Ya, mereka juga berhak bermimpi Perkenalkan, namaku Inayat Tanaim Sudah 11 bulan saya mengabdi sebagai guru pedalaman di Efrasi Lobo, Papua Bermacam-macam anak yang saya temui Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki mimpi yang beragam Kita-kita jadi berlisik Kita-kita sayang jadi nabur Ya, seperti salah satu anak didik saya bernama Ivander Yosua Dia ingin menjadi pemadam kebakaran Dia ingin menolong orang yang terkena musibah Vander merupakan salah satu anak di Efrasi Lobo Dia memiliki perkembangan akademik yang cepat Karena rasa ingin tahu yang tinggi Daya ingat yang kuat dan sangat tekun dalam belajar Selain itu, kedua orang tuanya juga sangat mendukungnya dalam pendidikan Dengan keaktifannya di dalam kelas Membuat teman-temannya pun menjadi ikut bersemangat di dalam kelas Mereka belajar mengenal huruf Membaca Menulis dan berhitung Selain belajar di senter Kami juga belajar di halaman depan senter Masyarakat di sini juga sangat baik Mereka rajin memberikan ikan dan sayur buat kami Selamat sore, kami dari Kampung Lobo Baru dapat ikan dari salah satu Orang tuamurif yang namanya Satyewus Jadi ini baru bisa dipancing Terima kasih kepada para donatur Yang telah setia mendukung program PDR Learning Center di Lobo, Kaimana, Papua Bersama kita merangkul mereka Menuju masa depan yang lebih baik Helping people live a better life